Smart FM presents T.D. Wave Show with Tung Desem Wadingin T.D. Wave Show Salam dasyat buat Anda semua, salam dasyat buat kita semua Smart Listener Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listener Apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda pagi hari ini sangat bersemangat Untuk memulai aktivitas Anda Hari Kamis pagi di tanggal 31 Oktober 2013 Kami kembali hadir untuk Anda dalam T.D. Wave Show Bersama saya Alina Mahamel dan juga Pak Tung Desem Wadingin Yang sudah bersama saya di studio Smart FM Jakarta untuk pagi ini Halo, salam penuh kedahsyatan Pak Tung, apa kabar? Salam banyak dasyat Mbak Ames, salam dasyat untuk Smart Listener seluruh Jagat Raya Wow, mau tau nggak nih Anda Smart Listener ya? Pak Tung datang itu langsung gerak badan gitu ya Jadi sembari saya baca berita tuh tadi gitu ya Pak Tung tuh asik dengan olah badannya sendiri gitu ya Tapi Pak Tung memang sudah jadi kebiasaan ya Meskipun bangunnya pagi banget Tetap menyempatkan diri untuk gerak-gerak badan gitu ya Walaupun tidurnya pagi banget juga Maksudnya pagi tuh jam 3 pagi Tetap ya, bangun lebih pagi juga Menyempatkan ke gerak-gerak Ibaratnya Mulet dulu, pengang senyum, bilang terima kasih Tuhan Aduh mantap Jongkok, jongkok tuh penting Karena banyak orang nggak bisa jongkok sudah Walaupun jongkok itu ya membuat segala otot Oye gitu ya Oh, semuanya jadi Oye Bisa jadi kuat siang dan malam Tentunya kita menginginkan semua aktivitas kita juga berjalan lancar Satu doa yang menurut Ibu saya ini Doa yang paling manjur adalah Kalau kita minta kesehatan Semua kegiatan itu bisa lancar semua Jadi minta doanya tuh doa sehat aja Gitu katanya Pak Tung Oh, kalau doanya Itu doanya Nabi Suleman Bindah satu aja Sehat, bijaksana Oh, kita bijaksana kita sehat dulu Tapi bukan hanya sehat, bukan hanya sehat Plus kaya Ya, lebih enak lagi Complete sudah ya Sehat, bijaksana, kaya juga Kalau saya bijaksana, sehat Keluarganya harmonis, kaya, raya, dan pria Amin Oh, iya pokoknya ya Mudah-mudahan Anda juga mendapatkan doa yang sama Dan juga melakukan hal yang sama Semangatnya seperti yang dilakukan oleh Pak Tung Dan juga semua orang yang ada di sini Oke, pagi ini topiknya adalah Cepat kaya dan halal gitu ya Pengen cepat kaya dan halal Bagaimana menyusun rencana? Betul, bagaimana menyusun rencananya? Yang masuk akal Yang masuk akal Bagaimana kaya? Oke Dengan cepat dan halal Halal Nah, ini yang penting Harus digaris bawah ya Halal Dan cepat Cepat, ada rencananya Ada rencananya Dan masuk akal Masuk akal Kaya gampang, caranya banyak Tapi banyak orang menghalalkan segala cara Nah, kalau itu bahaya Nah, kaya beda ya Halal sama menghalalkan segala cara Oke Banyak akal atau banyak akil Itu lain lagi gitu Banyak akil repot dunia ini nanti ya Pak Tung Menyusun rencana buat cepat kaya Dan juga halal gitu ya Nah, cepat kaya ini gimana? Oke, halalnya mungkin kita udah tau lah Dengan cara-cara yang baik dan benar Tidak melanggar hak-hak orang lain gitu kan Nah, tapi pengen cepat kaya dengan cara yang halal Menurut pendapat patung seperti apa? Jadi, pertama kali begini Manusia itu setelah saya amat-amatin Orang bilang, Pak saya pengen kaya Tapi yang dilakukan itu, itu terus Jadi, lah kapan kamu kaya? Kapan kaya-nya ya? Karena sudah yang dilakukan Sudah bukan di bidang yang tepat Tidak memungkinkan dia untuk jadi lebih kaya Tapi dia terus berada di sana Kalau mau Jadi, gini lah Oke deh, kita melakukan pengakuan dosa masing-masing Semua orang gitu ya Termasuk saya pribadi Itu hidup di dalam kotaknya masing-masing Cuma kebetulan kotak saya yang saya tekunin hari ini Lebih besar dari banyak orang gitu Jadi, kotaknya lebih besar Tapi apakah saya paling besar? Enggak juga gitu ya Kotaknya ini apa? Namanya apa? Jadi, manusia punya kotak masing-masing Istilahnya bidang yang dia ditekunin tadi Bidang yang ditekunin Kita tes cermin aja deh Jujur, yuk Sekarang saya tanya ya Coba, iya cermin Saya tanya Tolong dijawab Lihat kaca semion Mohon kejujuran gitu ya Kalau Anda jadi karyawan Terima upah Kira-kira patokan Anda Mana yang telah Anda lampaui Gini, ada orang bilang Pak, karyawan tidak mungkin jadi kaya Siapa yang bilang Tergantung kalau Anda jadi karyawan raksasa Jadi CEO di sebuah bank Kemudian dapet stock option Kemudian dapet bagi hasil Dapet komision Bagi keuntungan Wah, iya top Tapi mari kita tes dulu Dengan pertanyaan ini Mohon kejujuran Kalau Anda ngerjakan Yang Anda kerjakan sekarang Kalau misalnya Anda karyawan Saya tanya nih Mohon kejujuran Penghasilan seumur hidup Anda Bakal melampaui 10 miliar? Atau tidak? Terus, Anda jauh jujur aja sendiri Terus, kemudian Ketika Anda jadi karyawan Nanti pada waktu Anda pensiun Total segala yang Anda miliki Melampaui 10 miliar atau belum? Silahkan dijawab sendiri-sendiri ya Semua masing-masing jujur Jauh sama yang sebelahnya ya Atau saya tanya sekarang Lebih dramatis lagi gitu ya Apakah penghasilan bersih Anda Pertahun sudah melampaui 10 miliar? Belum gitu ya Ada yang karyawan Yang 10 miliar Satu bulan, satu miliar Ada gitu Jangan tanya CO, BCA misalnya gitu Atau yang bank-bank top Nah itu pasti ada juga Secara halal kan gitu ya Nah sekarang kalau Anda juga sebagai sales Oh Pak saya sales yang terima komisi ini Lumayan toh kalau komisi kan Kalau karyawan tadi kan ada gaji Tapi kalau misalnya Anda ada stock option atau komisi juga itu karyawan yang keren gitu Ada variable lainnya gitu ya Ada pendapatannya Yang disesuaikan dengan penghasilan perusahaan itu lebih keren lagi Sebelumnya Anda bukan karyawan itu partner gitu Karena dapat bagi hasil Tapi sekarang kalau Anda sales Apakah penjualan total seumur hidup Anda Yang Anda jual lebih dari 10 miliar? Belum Setahun ya? Setahun Silahkan nih jual Nah ini seru tuh kalau saya tanya Begini ayo tes kejujuran masing Penghasilan bersih Anda seumur hidup Sebagai seorang sales yang terima komisi Mungkin nggak lebih dari 10 miliar Ayo dijawab dengan jujur Kalau jawabannya semuanya tidak atau belum bagaimana Pak? Tunggu dulu ini Anda harus insap dulu Aduh semakin banyak pertanyaannya Semakin banyak menjawab tidak atau belum nih Pertanyaan saya Penjualan total Anda setiap tahun Lebih dari 10 miliar 10 miliar rupiah belum misalnya gitu ya Atau penghasilan bersih Anda satu tahun Sudah mencapai 10 miliar rupiah Atau nilai total yang Anda miliki Melampaui 10 miliar Nilai bersih yang Anda miliki melampaui 10 miliar Nah kalau sekarang misalnya Kalau Anda punya usaha Tadi kan sebagai seorang komision ya Sama seorang pengusaha Anda harus tes termin Apa yang Anda lakukan sekarang ini? Tadi pertanyaan buat karyawan ya Karyawan kemudian yang kedua sebagai sales atau orang yang terima komisi Atau misalnya agen properti, agen asuransi, whatever gitu ya Nah kemudian berikutnya Sekarang kalau Anda sebagai seorang pengusaha Saya tanya penghasilan bisnis Anda seumur hidup bisa lebih dari 10 miliar atau enggak? Bisa Tergantung jenis bisnisnya Tergantung jenis Tergantung bisnisnya bisnis apa? Keuntungan bersih Anda seumur hidup lebih dari 10 miliar atau belum? Penghasilan bisnis Anda per tahun sudah lebih dari 10 miliar atau belum? Gitu ya Keuntungan bersih Anda Tahunan 10 miliar Lebih seumur dari 10 miliar atau belum? Kalau saya tanya lebih saksi lagi Jangan-jangan Anda sudah mencapai level ini nih Penghasilan kotor Anda bulanan sudah lebih dari 10 miliar Keren toh? Keren Nah gitu ya Penghasilan bersih bulanan Anda lebih dari 10 miliar Lebih keren lagi Nilai total yang Anda miliki sudah lebih dari 10 miliar atau belum? Nilai bersih segala yang Anda miliki melampaui 10 miliar atau belum? Saya pagi ini bebean loh sama partner saya gitu ya Partner saya itu keren banget itu pemilik fabric set yang salah satu terbesar di Indonesia Itu omsetnya aja 2 triliun Setahun Setahun Kalau untung 20% kan Cuma 400 miliar tuh setahun Jadi bangun tidur dia melek jebret begitu langsung 400 1 miliar 1 miliar Bangun tidur per hari kan 1 miliar Jebret bangun tidur Sebentar aku mau ke kantor Dia tidak usah kantor sudah dapat 1 miliar Aku membolos dulu satu hari Dapat 1 miliar tetap kantornya tetap jalan Asik ya Dia belum punya Masih punya macam-macam itu ada Chat Fabric chat Nah pertanyaannya kan Bagaimana proses menuju ke sana patung Kalau sudah dijalani Oke lah enak Ngebayangin Kalau sudah jadi enak Nah iya makanya Kalau sudah jadi enak Semua ada levelnya sendiri-sendiri Nah itu dia Itu yang mau ditanyain Gimana caranya menuju ke sana patung Kalau misalnya mengerjakan pekerjaan yang selama ini dikerjakan Mungkin Wah sampai tahun kuda juga gak Sampai kuda balik gigit besi lagi Nah ya kan Nah terus gimana nih caranya Sementara untuk akses berusaha langsung sampai dapat 1 miliar per hari gitu kan Keren banget loh Gimana caranya gitu Saya bilang semua orang punya kotaknya masing-masing gitu ya Kebetulan kotak saya lebih besar Walaupun bukan yang paling besar hari ini Banyak orang yang jauh lebih kaya Oke Tetapi secara umum sudah sangat-sangat lumayan lah gitu ya Bagi seorang Tung Desa Maringin dibandingkan dengan secara rata-rata umum Tetapi saya akan terus juga mau meningkatkan diri gitu ya Dengan demikian saya ngomong ini selain nyentil kepada banyak orang yang mendengarkan Juga nyentil diri saya sendiri Jadi tenang saja kalau merasa kesentil gitu Yang ngomong juga nyentil-nyentil diri sendiri Semua orang punya kotaknya masing-masing Nah semua orang punya kotaknya masing-masing Mungkin kotaknya patung lebih gede gitu ya Tapi ada juga orang yang merasa kotak saya sudah cukup kok Gak perlu 10 miliar tapi saya dapat 100 juta atau 10 juta Bahkan even 1 juta pun saya sudah merasa puas gitu patung Itu kotaknya masing-masing Kalau Anda mau meningkatkan diri lanjutkan dengarkan gitu ya Lanjutkan dengarkan Kalau suka puas ya gak usah ada dikanti aja channel yang lain Semua serba pilihan ya patung ya Tapi bagi Anda yang pengen menyusun rencana untuk bisa cepat kaya Dengan cara yang halal Dan masuk akal Dan masuk akal yang pastinya Pastikan Anda terus bergabung bersama TDW Show pagi ini Karena Anda juga bisa ikutan langsung ngobrol bareng bersama dengan patung Anda bisa telepon di 021-398-338-888 Dan juga lewat SMS di 0812-1112-959 Dan Anda juga bisa follow Twitter kami di AtRadioSmartFM Atau follow Twitternya patung di AtTungDW Dan Anda juga bisa streaming secara online Untuk mendengarkan siaran RadioSmartFM Di RadiosmartFM.com Kami akan segera kembali Setiap orang bilangnya I wanna be rich Ada lagunya I wanna be rich Tapi bagaimana caranya untuk bisa jadi kaya Dengan menyusun rencana yang masuk akal Untuk bisa jadi kaya cepat dan juga halal Ini harus digaris bawahi Di bold Terus dicamkan baik-baik gitu ya Rencana masuk akal Kemudian halal pula gitu ya Jangan merencanakan sesuatu yang tidak halal Oke Nah patung Kalau bicara tentang I wanna be rich ya Kalau misalnya ada orang yang sekarang Oke patung Sekarang saya pengen kaya Apakah mungkin dengan kondisi saya Seperti sekarang ini Masih menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta Misalnya Atau jadi pegawai negeri Atau misalnya baru pengusaha kecil-kecilan patung Gimana caranya bisa jadi cepat kaya Ada gak ukurannya Atau Atau apa sih yang harus dilakukan patung Kalau dari pengalaman patung sebagai pengusaha Punya Begitu banyak partner bisnis Apa yang kemudian patung lakukan Untuk mengembangkan bisnis itu jadi besar Nomor satu Anda pengen tadi Punya penghasilan berapa Apakah Anda mau omsetnya 10 miliar Seumur hidup Omset berarti untungnya kan gak Berarti kita menentukan standarnya Iya dong Menentukan ukurannya Iya dong Set a new standard dong Mungkin gak Anda menjalani Dan akhirnya mendapatkan lebih Oh mungkin sekali Kalau action Anda Kalau saya bilang Dari segala resep sukses itu Cuma satu kok Action Action Nah kalau actionnya memang pas Untuk jadi kaya Gak ada rencana untuk jadi kaya Tetap kaya Sorry Asal actionnya pas ya patutnya Iya gitu ya Jadi Jadi gak ada rencana Gak ada strategi Tapi actionnya pas Untuk jadi kaya Kaya Gak kepengen Tetap kaya Nah action ini pie pak tung Gimana caranya Kalau ceritanya begini Jadi Nomor satu Terlebih dahulu kita harus jujur Kalau Anda gak jujur Karena Begitu banyak yang saya lihat Orang cuma punya impian Iya Atau yang lebih parah lagi Tidak punya impian Salah sekali ya Cuma mengalir doang ya Sampai ada orang Dengar kata-kata Ya hanya ikan mati Yang ikut air mengalir Kita yang harus menentukan arusnya Anda mengalir silahkan Kalau itu memang panggilan Dan ada loh yang mengalir Bisa gak sukses Ada juga Ya tadi tau Kalau memang ditakdirkan dari sono Mengalir ke berhenti Di tempat yang pas ya Hasilnya pas Tapi banyak orang yang mengalir Berhentinya dimana Air terjun Saudara-saudara Tidak mau Biur terlambat Jadi gini Jadi gini Yuk kita tes Cermin jujur masing-masing Anda ingin kehidupan seperti apa Pengen gak punya rumah di pinggir danau Misalnya begitu Pengen gak punya rorois Misalnya begitu Pengen gak kemana-mana Naik helikopter juga bisa Pengen gak ke bisnis Kemana-mana naik bisnis kelas Mau gak gitu ya Nah Untuk itu Tentu saja Anda harus punya level penghasilan Tentu tau Jadi nomor satu Gaya hidup seperti apa Yang Anda inginkan Kita tulis Oh kira-kira kalau gitu Aku butuh Pasif income Karena gini Orang yang kaya raya Sungguh-sungguh kaya raya Itu dua-dua Sadar dua hal ini Kesadaran tentang keuangan dua ini Sangat membuat orang Jadi kaya Kesadaran apa itu? Sadar pentingnya Penghasilan ganda Jadi Multiple Multiple income Bukan hanya Source of income Multiple stream of income Berlipat-lipat ganda Iya Yang kedua Pentingnya Satu yang namanya Passive income Passive income Tadi saya ditanya Mbak Mel Tadi kan Tanya sama Om Tong Setelah kuponakan Saya tanya kepada Om Tong Om Tong Jadi Penghasilan perusahaannya Om Tong ini berapa banyak Saya baru saja nanya Saya baru mau ngitung Saya nanya Berapa banyak sih Pater bisnis yang Pak Atung miliki Jadi ada saham di radio Kemudian di mall Kemudian di hotel Hotel ada empat Terus kemudian Kalau property development Juga ada beberapa Ada Ada Banyak ya Lima Lima partner Lima partner ya Ada project di Bali Bali ini serentak ada tiga Terus kemudian Ya di Surabaya Satu Di Jogja Itu sharenya Mau dibeli orang seru loh Jadi invest satu M Begitu Yang satu saham Satu M Sekarang udah mau dibeli Lima M Ini baru belum satu tahun Sudah berlipat Ganda ya Keren-keren aja Nah karena barangnya Sudah kelihatan Mallnya sudah jadi Terus yang di Semarang Juga ada hotel dan apartemen Terus kemudian di Solo Ya kecil-kecilan Bangun ruko Nah dari sekian banyak Pater bisnis Ataupun share yang Pak Tung Libatkan di sana Itu kan sudah menghasilkan Passive income Buat Pak Tung Wah naenan itu Naenan lah pokoknya Ada orang yang tanya Lu Pak Tung ada gak yang tutup Gak banyak Itu yang saya mau tanya Di antara sekian banyak Pater bisnis patung itu Ada gak sih yang harus terpaksa Harus tutup Gulung tikar Harus diselesaikan dengan Cara adat istiadat yang baik Dengan cara yang jantan Lu dengan jantan Kalau lawannya petina Dengan petina Dengan penuh kasih sayang Tapi gimana sih caranya Pak Tung Memilih partner bisnis Kemudian Caranya untuk kita percaya Pada satu orang yang mengelola bisnis kita Sehingga itu bisa menghasilkan Passive income buat kita Gimana triknya Jadi itulah rencana yang Masuk akal ini tadi Yang kita akan bahas Urut-urutannya ya Urut-urutannya dulu Itu kelima itu Sabar dulu Pater yang bener Jadi satu Anda harus punya Istilahnya gaya hidup Yang Anda inginkan Seperti apa Kalau Anda bilang Nggak apa saya Segini aja cukup Sebulan Satu juta Dua juta Ya cukup Saya bilang Oh iya Oh iya Bok jujur Jangan-jangan Jangan-jangan Anda cuma menipu diri Saat ini Karena kalau ditanya secara jujur Keinginan orang itu pengennya lebih Dari apa yang sekarang Ada Mbak Riri Waktu dulu cerita Pada waktu dia Hostnya Ada teman saya Apa itu kaya Harus kaya Nggak usah aku Nggak mau kaya Tapi ternyata Mengeluh Aduh cicilanku gimana Ya aduh Real kan Ketika dia Oh lah Kayak munafik gitu loh Jadi Jadi Ada orang-orang Yang istilahnya Untuk apa kaya Nggak penting Yang penting gini Sebetulnya dia Bukan tidak Kepengen kaya Dia kepingin kaya Cuma Supaya dia Tidak perlu usaha Menjadi lebih kaya Makanya dia Mengecilkan arti penting Kaya Untuk apa Nggak ada gunanya Untuk apa kaya Daripada keluarganya Berantakan Untuk apa Mending miskin Oh ya Apakah miskin adalah Merupakan Ciri-ciri Keluarga harmonis Kalau betul Miskin Ciri-ciri keluarga harmonis Coba lebih miskin lagi Anda jangan munafik Jadi pengennya kaya Keluarga harmonis Semuanya ya Yang baik-baik Yang batungnya Boleh dong Kenapa tidak Kita pakai dan boleh Tapi nomor satu ya Kita rencana masuk akal Rencana masuk akal Satu kita harus Tadi punya impian Seperti apa Kalau Anda bilang Satu juta Dua juta cukup Anak Anda sakit Saya doakan sih Sehat terus Tapi kalau sakit Cukup nggak Anda bisa bayarin Orang tua Anda sakit Bisa nggak Mau naik haji Bisa nggak Nah ini pertanyaan Yang menyodok ke hati Kalau Anda bilang Saya gini aja cukup Kita diajak untuk Berpikir logis Tapi pertanyaannya Menusuk gitu ya Patung ya Iya sama lah Kita Sama lah Tapi harus Jujur Rada diri sendiri Nah Anda gaya hidup Apa yang seperti Anda inginkan Terus kemudian Yang kedua Anda tes cermin Tes cermin Apa yang Anda lakukan sekarang Itu berakhirnya Dimana Oke Mbak Amel tenang saja Kalau sebagai penyiar Itu Kalau kita mau keluar Dari kotaknya Itu kan ceritanya gini Sekarang saya jadi penyiar Yang sakti mandragunal Habis ini saya jadi Pemilik radionya Kenapa tidak Misalnya begitu Satu pemilik radionya Yang kedua Anda bisa enggak Menaikan istilahnya sekarang Kemudian jadi show tv Kemudian akhirnya Bahkan jadi Oprah Winfrey Silahkan Walaupun tidak semua orang Kan jadi Atau jadi Menkom infonya juga boleh Jadi menkong info Juga boleh Silahkan Ya kan bisa Bersambang Kenapa tidak Jadi mulailah Grow Gitu ya Dan tadi Anda sadar dua Satu sumber penghasilan ganda Multiple stream of income Yang kedua Passive income Ternak duit Ini yang buat Anda Kaya gitu Nah kemudian Setelah nomor satu Anda Benar-benar Gaya hidup seperti apa Yang Anda inginkan Income seperti berapa Yang Anda inginkan Yang kedua Anda tes sermen Apa yang Anda lakukan sekarang Bisa enggak sampai sana Kalau enggak bisa Ganti caranya Apakah harus keluar dari kotaknya Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Atau Keluarnya pun juga Sebagian waktu Kok kita keluar Hari ini Tung Desen Waringin Sudah berapa Belas tahun ya Talkshow di Smart FM Ya berapa Sejak Smart FM Jakarta berdiri Dua ribu berapa ya Dua ribu Dua 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 Tiga Sepuluh tahun ya Sepuluh tahun ya Sepuluh tahun ya Tung Desen Waringin talkshow Kan tetap masih talkshow Talkshow bagian dari amal Buat orang lain insap Tung Desen Waringin talkshow Apakah saya hanya talkshow doang Tung Desen Waringin Tung Desen Waringin Tung Desen Waringin Tung Desen Waringin Tadi so many bisnis Ada radio Kemudian Ada Ada Tambang patah-papah Dijual kemarin So Ya oke lah Terus kemudian Hotel Hotel Ini mulai beberapa Ditawar hotel saya Sahamnya And very very good Very good profit juga Ada empat hotel Terus kemudian juga Developer Bangun apartemen Bangun mall Bangun villa Bangun Ini mau hotel mewah Ini bener-bener Ini baru negosiasi Dengan top sekali Yang Jakarta kan Mau bangun Langham Wah itu 70 100 juta per meter Nah itu Itu Jakarta Nanti kita Bali ini baru Negosiasi-negosiasi Seru-seru gitu ya Yang kecil-kecilan juga ada Terus kemudian Yang Edugame Software Bobby Bola Yang di Gramedia Terus kemudian Toko buku gitu ya Terus kemudian Di internet bisnis Keren sekali Theconversion.com Kita sekarang sudah 68 big-big company Iklannya Melalui internet Ataupun Sosial media Kita yang nangani Yang buat diketi You name it Besar-besarnya klien kita Silahkan di klik di Theconversion.com Nah itu ya Tapi ngomong-ngomong Pak Tung Dari sekian banyak itu Dari sekian banyak Usaha-usaha yang Pak Tung Miliki sampai dengan saat ini Gitu ya Kalau boleh berbagi Apa sih sebenarnya Yang Pak Tung Miliki gitu ya Patungnya Tadi kan Patung sarankan Yang pertama adalah Poinnya adalah Miliki gaya hidup Apa yang kita inginkan Standar seperti apa Yang kita inginkan Kalau boleh tahu Standar patung seperti apa sih Kemudian pada akhirnya Patung itu ingin Akhirnya dimana gitu Kalau akhirnya tetap Akan dikenang toh Alangkah baiknya Kita hidup sedikit lebih lama Daripada umur kita Maksudnya Meninggalkan manfaat Untuk orang yang banyak Makanya nulis buku gitu ya Makanya ngasih seminar Makanya bagi-bagi ilmunya Masih talk show radio Pagi-pagi bangun Datang ke radio Masih semangat Sekarang wajib sana ya Luar biasa loh Bangunnya subuh Sekalian sahur nih Masih subuh juga Ini banyak juga komentar-komentar Dari Patung gitu ya Yang beberapa kali sudah sering ketemu dengan Patung Pengen banget Seperti Patung Gimana caranya Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari smart listener ya Ini sudah semangat Ini baru jual loh Ini belum lima loh Iya saya tahu Masih banyak penjelasannya Tapi mendingan nanti kita Rencana masuk akal loh Ayo Iya kita susun rencana yang masuk akal Biar cepat kaya dan juga halal gitu ya Sambil kita juga menjawab pertanyaan dari smart listener Yang sudah diberikan lewat SMS Smart FM pagi ini ya Jadi untuk Anda silahkan langsung juga Telepon kami di 021-398-33888 Dan juga Anda bisa follow Twitter kami di At Radio Smart FM TDP Show akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini Kita lanjutkan bahasan mengenai Menyusur rencana yang masuk akal Untuk bisa cepat kaya dengan cara yang halal Halal dan juga bermanfaat Berguna dan juga beristirinya bisa menginspirasi orang lain Juga untuk melakukan hal yang sama gitu ya Patung ya Nah ada pertanyaan dari Ibu Danik di Semarang Bagaimana lalu menemukan cara yang kreatif Patung Untuk bisa kaya dan bahagia Karena seringkali kita kan takut gagal Atau takut melangkah Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi gitu Patung Tenang tidak perlu kreatif Gak ada yang baru kok di bawah matahari ini Yang ada adalah perbaikan Ataupun gabungan dari yang lama Penyempurnaan yang lama Jadi amat itu iru modifikasi Tapi sekarang saya urutkan dulu ya Rencana yang masuk akal Satu kita punya gaya hidup yang kita inginkan Standar yang kita inginkan seperti apa Yang kedua kita mulai test termen Jujur pada diri sendiri yang kita kerjakan sekarang Bisa sampai ke sana atau tidak Oke Kalau tidak ganti caranya Oke Atau ganti bisnisnya Atau tambah bisnisnya Kurangi waktu Anda yang Yang tidak produktif Mulai masuk ke yang produktif Nah bagaimana menentukan atau memilih bidang yang Bisa lebih menghasilkan Seperti saya saat talk show Still talk show Seminar Masih seminar gitu ya Terus kemudian Tapi bisnis jalan terus kan gitu Jadi meeting-meeting jalan terus Bisnis jalan terus And very-very good one Ada beberapa yang Saya jual-jual ini Dalam beberapa saat ini BPR Saya jual Ada beberapa yang Saya cash out Ini hotel lagi ditawar-tawar Ini baru tahap negosiasi gitu ya Ada proyek-proyek yang di cash out Oke Dan Nak-nan gitu ya Ada yang Nggak nak-nan juga Ada yang Wah ini Nggak iso nih ya Tutup aja Tapi kalau misalnya Ada perusahaan yang bangkrut Atau nggak berhasil gitu ya Patungnya nggak sesuai dengan rencana Terus harus tutup Terus udah gitu aja Selesaikan dengan damai Saya sehari Rekornya tutup dua loh itu Satu-dua perusahaan dalam satu hari Banyak dong Tapi nggak tiap hari kan Nggak tiap hari Tapi pernah satu hari Wah keren ini sehari ini Tanda tangan tutup dua Kalau udah Damai-damai aja patung Nggak ada Nggak ada masalah Nggak ada persoalan Ya dengan hati damai tenang gitu ya Terus kalau menyikapi Udah gagal nih Di satu atau dua perusahaan Apa yang kemudian dilakukan? Melakukan hal yang sama Memperbaiki Maju lagi Ia maju lagi Kan gini loh Nah ini indahnya bisnis Itu kalau misalnya Sepuluh gitu ya Anda sembilan tutup pun Ilangnya cuma apa Modal yang anda store Kalau anda nggak pakai modal Kan nggak ilang itu Ada perusahaan yang saya tutup Itu nggak pakai modal Ya tutup ya bar Ya skampang aja Tapi apa ada perusahaan yang tanpa modal? Wah banyak Bahkan saya tanpa modal aja Untungnya banyak gitu ya Gimana caranya? Kan ada pertanyaan juga Gimana caranya berusaha Tanpa modal Pak Tung? Nah ini harus cerdas-cerdas Caranya kan Gimana caranya Pak Tung? Iya makanya Jadi Misalnya ada perusahaan kosmetik Di Australia Pada waktu itu Kemudian Dia Kita Rame sekali di Australia Kita datang Mohon nggak anda buka disini Saya sebagai pengelolanya Pengelolanya Terus 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 kenapa Kamu keluar modal Saya suruh keluar modal Saya keluar modal Keluar barang Kita keluar jaringan Keluar keahlian marketing Dan kita akan Jalankan Pada waktu negosiasi-negosiasi Nah itu Bahkan bisa dapat 50% saham Keren tuh Tapi bisa sampai orang itu Kemudian percaya gitu ya Dengan apa yang kita miliki Makanya nomor satu adalah Anda harus bisa dipercaya Kalau nggak bisa dipercaya Temukan partner yang bisa dipercaya Nanti partnernya yang dipercaya Joss Joss deh pokoknya Teras ya Soal kepercayaan Jadi kalau anda Tampangnya belum bisa dipercaya Bukan hanya tampang Profilnya Kantongnya Posturnya Belum bisa dipercaya Cari partner yang bisa dipercaya Dan tugas anda Membantu partner anda Begitu ya Dengan ide ini Dan anda jalankan Lebih kenceng Saya buka toko-buku toko emas Yang di Jogja Itu juga sama Jadi Edu Games Bobby Bola Yang di Gramedia Silahkan dicari Masih ada begitu banyaknya Gramedia Terus sekarang buku suara juga Gitu ya Tentang buku suara Nah banyak perusahaan-perusahaan Yang Kita itu bisa Tanpa modal Tanpa modal itu Butter keahlian anda Butter dengan keahlian Waktu anda Butter dengan network anda Butter dengan pengalaman anda Butter dengan Apapun yang anda bisa Butter dengan diri anda Misalnya Tapi anda juga Bisa jadi maklar Jadi level tertinggi Konsultan marketing Nah ini loh Apa? Kalau konsultan itu Kan nomor satu Seringkali cuma Dapat Bayaran Dan nentukan Bayarannya Bedi lagi 10 miliar Waduh gitu Waduh cuma saran-saran doang Nah terus perusahaannya Ketika tidak jalan Perusahaannya bangkrut Nah konsultannya Tetap dapat 10 miliar Itu level yang paling rendah Level konsultan yang paling rendah Yang kedua Konsultannya adalah Dapat bagi hasil Nah itu keren Dia akan tanggung jawab Kalau hasilnya kecil Dia akan dapat kecil Bisa kombinasi Ya untuk hidup Ya tetap dibayar Tapi tidak sampai Puluhan miliar tadi Tapi bayar mungkin 500 juta Berapa ratus juta Oke Tapi sisanya Bagi hasil Based on result Itu keren Fair ya Fair Kalau tidak Result ya tidak dapat Based on tantangan Yang paling keren Terakhir yang ini Jadi konsultan Tapi dapat saham Konsultan dan dapat saham Caranya Contohnya Misalnya ada perusahaan Yang lagi pingsan-pingsan Misalnya begitu Rugi terus setiap tahun 2 miliar Rugi terus 2 miliar Sudah tidak tahan ini yang punya Sudah mau dijual Kemudian kita datang Kemudian datang Kita ngomong Ini bisa bisa bantu konsultasi Gratis deh Ya Gini aja deh gampang Kamu pilih mana Punya perusahaan Yang setiap tahun untung Gini Kamu punya perusahaan Yang setiap tahun rugi 2 miliar Kamu punya 100% Atau kamu punya perusahaan Yang untung 2 miliar minimal Setiap tahunnya Dan kamu punya 80% saham Pilih mana Pilih yang kedua Pilih yang untung 100% gak rugi untuk apa Iya Nombok sendiri Gini deh Kita janji Kita bantu marketingnya Kalau dalam satu tahun ke depan Memang untungnya Lebih dari 2 miliar Setelah kita pelajari Kita yakin sekali gitu ya Maka kamu kasih saya saham 20% Oke Berada Anda punya perusahaan Tanpa harus Tanpa harus modal Ini dilakukan oleh murid saya Di Setelah belajar sales and marketing Revolution Dari Tung Desember ingin Belajar tentang internet marketing juga Kemudian ada hotel yang dia nginep di Di Manado Dan hotel ini Hotel ini Ceritanya Merugi Sudah lama 15 tahun Dan mau ditutup Sepi gitu Padahal untuk tempatnya Viewnya bagus Terus Indah Mau ditutup Kok sepi Bu Gini indah Gini Iya iya Aku gak tahan Mau tak tutup Eh Bu Jangan ditutup Bu Nah Kenapa mau ditutup Setiap tahun rugi Gini tombok Terus gini kan gak enak Eh Bu Eh Bu kalau saya bantu marketing Saya buatkan website-nya Saya buatkan gini Internetnya Saya bantu gini Marketing melalui internet Terus Gratis Mau gak Bu Mau aja Terus diomongin gitu Pilih mana Bu Punya perusahaan yang rugi terus 100% Atau 80% Tapi untung Kalau mau Pilih yang untung Oke Bu Deal Saya bantu Tanda tangan notaris Nanti saya kasih share-nya Deal Dapet langsung Oke Nah tapi pertanyaannya Pak Tung Banyak kan orang yang baru Mau memulai dari awal gitu Pak Tung Track record belum punya Modal belum ada Jangan kan bicara M-M-an gitu kan Pak Tung Ilmu gak punya Kenalan gak ada Ilmu oke lah Kita bisa belajar sambil jalan Networking kita bisa lah Sambil berkembang gitu ya Pak Tung Sambil jalan Tapi modal ini bener-bener gak ada Gitu dan pengalaman juga gak ada Pak Tung Anda kan sudah disampaikan tadi Gak pake modal itu pakelar aja deh Kalau anda di network marketing Atau multilevel itu kan Modanya kecil sekali Atau pakelar asuransi deh Atau pakelar mobil deh Atau pakelar rumah deh Tapi kan jadi bicaranya gak tinggi gitu Pak Tung Untuk awal Gak miliar-miliar Siapa yang bilang Siapa yang bilang Nah itu bedanya Ada Saya lihat ada satu temen gitu ya 10 tahun yang lalu mulai sebagai agen Wah sekarang top sekali gak karu-karuan juga Jadi punya hotel Punya apartemen Punya sakti mandraguna Nomor satu Nomor satu terus gitu ya Juara dunia Bahkan bukan hanya juara Indonesia Iya Why? Karena dia punya impian yang lebih besar dari segala agen yang biasa Ada yang agen selesai sampai seumur hidup jadi agen Tapi dia enggak Jadi agen Kemudian jadi prinsiple Punya Jadi dia punya agen properti Nabung-nabung beli agen properti Jadi punya agen properti Rekrut sampai 200 orang lebih di bawahnya dia Akhirnya dia jago marketing sekali Dan kemudian dia eksklusif seringkali menangani proyek-proyek Akhirnya dia punya duit juga Bahkan dia masuk di proyek-proyek yang sangat-sangat menguntungkan gitu ya Akhirnya dia pemilik-pemilik proyek dan mbahnya kaya Super duper mbahnya kaya Tapi ada yang 10 tahun yang lalu sampai adik tetap aja agen Dan yang dijual mohon maaf Ya rumah yang murah terus kan repot gitu ya Itu kan penuh pilihan tuh Jadi memang perlu berpikir inovasi dari apa yang dikerjakan saat ini gitu ya Gruh, tumbuhlah kau Iya, dan punya impian yang besar ya Pak Tung ya Nah Pak Tung tadi bilang memiliki rencana yang logis itu Sudah punya standar dan juga akhirnya dimana gitu kan Nih sebentar, lanjutin dulu programnya ini belum selesai Makanya programnya silahkan Pak Tung Satu, Anda punya impian gaya hidup seperti apa Caranya, iya kan Kalau Anda nggak bakalan sampai ke sana impiannya saya nggak punya Dan Anda cuma mengalir doang ya repot gitu ya Mungkin nggak mengalir dan sukses mungkin aja Kalau action Anda memang mengakibatkan Anda sukses Tetapi yang kedua, Anda jujur pada diri sendiri yang lakukan bisa nggak sampai ke sana Yang ketiga, Anda mulai milih Kalau Anda memang tidak bisa yang Anda kerjakan Bahwa Anda ganti cara kaya apapun Tidak memungkinkan Anda mencapai yang Anda impikan Ganti dong yang ketiga Apa? Jadi pilih jenis bisnis yang bisa menghasilkan Pilih jenis bisnis yang bisa menghasilkan Kalau saya tes termin, lingkungan saya kanan kiri saya Oke Anda nggak pembicara yang triliunan Kakak ada gitu ya, repot gitu ya Ya mungkin ratusan miliar ada Tapi triliunan nggak ada gitu ya Ya sudah, harus ganti bisnisnya Anda tanya, jenis bisnis apa Yang bisa mencapai yang Anda impikan Ya Anda list banyak kan Jadi ketika Anda list banyak Nah Anda mulai milih Nah banyak orang nggak Begitu kerja di sana Seumur hidup di sana Mikir aja nggak Ya sudah, yang ditekunin itu terus sampai mati Jadi di sana Untung sampai mati Belum mati sudah dipecat lagi Artinya tidak memiliki kewasaan untuk memilih gitu ya Pak Tom Padahal kan kita boleh milih Betul Oke Insap hoi Sikut kiri, sikut kiri, sikut kiri Insap hoi Sadarkan Yang ketiga ini Nah yang ketiga ini Kita milih jenis bisnis Mana yang bisa menghasilkan gaya hidup Ini lebih masuk akal daripada Anda menekunin di bidang yang Mengandalkan ujuk-ujuk gitu ya Ujuk-ujuk Mendadak ada suatu pengacara dari India Ibu Amel Anda ternyata punya om di India yang kaya raya Milliarder triliunan gitu ya Punya ini warisan 100 juta dolar Ternyata Anda saudara satu-satunya yang dari jauh Yang layak dikasih warisan Jadi Anda dikasih warisan Mau, mau Tapi kan jarang untuk kejadian seperti itu Gak percaya Nah ya bisa Tapi kan dipilm gitu ya Ya dihidup ya mungkin ada Tapi kan jarang Nah kenapa tidak kita milih jenis bisnis Yang memungkinkan kita kesana Sorry ngomong gitu loh ya Karir juga Anda harus merintis Saya di bank Oh saya harus dalam waktu 6 tahun jadi pemimpin cabang Eh 5 tahun sudah jadi pemimpin cabang It's very good Oh saya harus jadi begini, jadi begini Memang plan saya waktu itu jadi pemimpin cabang terus keluar Artinya setelah sampai pada posisi itu Kemudian memutuskan ya Ya saya harus sampai Enggak sampai saya juga akan keluar Ada target, ada pilihan ya Pak Tuhan ya Oke Akhirnya mundur sih Oh 8 tahun saya akhirnya kerja di bank gitu ya Jadi 2 tahun terakhir jadi pemimpin cabang Oke Ya Jadi gak apa-apa Tapi kemudian dengan Kenapa saya waktu itu mau kerja di bank Karena saya tahu bank itu adalah sumber segala ilmu Jadi saya menganalisa showroom mobil Proyek properti Proyek apa Jadi mendadak pengetahuannya banyak tentang Eh ilmu-ilmu sakti mandraguna gitu ya Nah jadi anda milih jenis bisnis yang ketiga adalah yang bisa menghasilkan Yang menghasilkan banyak banget tuh Menghasilkan banyak sekali Saya lihat wow 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 Dan ketika saya review pilihan saya Apakah pilihan saya yang terbaik di saat ini Oh enggak ada teman saya yang Ini bakal alamat jauh lebih besar dari saya I know gitu ya Mulai sekarang saya tahu Kenapa tidak juga saya mulai masuk ke bidang yang bisa jauh lebih besar dari saya Dan berpartner dengannya Yes kenapa tidak gitu ya Oke nah 2 cara logis berikutnya nanti dijelaskan ya patungnya Karena kita harus jeda dulu Untuk beberapa informasi berikut Nanti kita juga akan sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari anda Semaranya-semaranya yang sudah kirimkan pertanyaan anda melalui SMS pagi ini Di 0812 11 12 959 TdW Show akan segera kembali Oke banyak cerita dari patung tentang bagaimana menyusun rencana Dengan masuk akal Dengan logis untuk bisa cepat kaya Dengan cara yang halal Ini ada pertanyaan-pertanyaan datangnya dari semua listener gitu ya patung ya Nah patung sekarang ini kan era perdagangan bebas ya Nah udah masuk lah pokoknya kita di ASEAN Free Trade Kemudian bentar lagi juga mau Nggak cuma di Asia Tenggara aja Asia kemudian bisa juga perdagangan bebas dunia Semua barang-barang dari dunia bisa masuk Ini pertanyaannya dari Pak Arifin di Jakarta Nah di era yang seperti ini patung Bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapinya Dan memilih jenis usaha yang tepat Di tengah-tengah situasi yang ada saat ini Kemudian Pak Tung Seperti apakah untuk memulai bisnis dengan Sedikit pesangun yang kita terima ketika kita sudah pensiun Ini dari Pak Aji di Semarang Oke Kemudian Nah sehat seperti apa sih yang Bapak dapatkan Dari siapa sehingga membuat patung bisa menjadi seperti yang sekarang Dari Ibu Sri yang ada di Balikpapan Kemudian ada Oli di Jakarta Pak Tung Saya saat ini bekerja dan sedang mulai membangun bisnis Apakah saya lebih baik berdiri di dua kapal Atau saya resign setelah bisnis saya sudah bagus Nah silahkan Pak Tung Yang terakhir kalau memang sudah bagus ya resign aja gitu ya Gampang Putuskan ya Iya selesai lah pokoknya Anda kan gitu Kemudian berikutnya Dari siapa saya belajar Iya Yang sungguh-sungguh membuat saya berubah itu adalah Anthony Robbins Jadi Anthony Robbins membuat saya lebih sakti mandraguna di bidang keputusan dan take action Sedangkan Robert Yosaki membuat saya punya strategi tadi Punya sumber income yang ganda Plus punya ternak duit Iya Passive income ya Yang penting Berikutnya Makanya Robert Yosaki ketika Oh dia diumumkan Wah ini dia perusahaannya satu dinyatakan bangkrut Orang nanya selalu Robert Yosaki bangkrut loh Saya bilang Bukannya ini sudah ke enam kalinya Tapi Pak Irwin Patung pernah-pernah ditipu orang Terus modal dibawa kabut Bukan ditipu Dikasih pelajaran Kan gitu Oh Dan berapa kali Berapa kali Tidak dihitung gitu Bagaimana menyikapinya Kalau misalnya seperti itu Ya macu next gitu aja Dan kemudian saya bertanya Supaya besok tidak terulangi Saya harus apa Jadi mulai lebih pinter Lebih damai Tapi ketika total-total itu kan Hasilnya jauh lebih banyak Dan pelajarannya saya terima Membuat saya lebih strong Lebih better Dari sekarang kan Tentu saja itu yang Yang menarik Jadi kalau sudah dapat pelajaran Ya Anda harus pelajarin Supaya besok tidak Terjadi lagi Nah oke saya lanjutkan ya Jadi lima tadi Jadi nomor satu Anda tes sermen Apa yang Anda mau lakukan Anda harus jujur kepada diri sendiri Gaya hidup seperti apa yang Anda inginkan Standard seperti apa yang inginkan Yang kedua Anda tes sermen Apa yang Anda lakukan sekarang Bisa tidak sampai ke sana Ya Kalau bisa Anda tanya lagi Supaya lebih cepat Gimana caranya Ya Jangan lama-lama gitu Kalau tidak bisa Apa yang harus saya kurangi Apa yang harus saya tambah Bila-bila apa yang saya mulai baru Yang bisa Mengarahkan ke tempat impian saya Anda pilih ya Mana yang menghasilkan Oh ini mungkin saya kurangi Kegiatan yang ini Oh saya mau Karena kalau Anda Waktunya yang Waktu Anda terbatas Kalau Anda fokus ngerjakan Yang Anda lakukan sekarang Terus Dan tidak mungkin Anda Sampai ke tempat yang Anda impikan Ya celaka tuh Iya Saya talk show Sekali radio ya boleh lah Itu kalau setiap hari talk show Terus ya repot juga Gitu ya Tidak mikir Oke Ketika kita sudah milih Jenis bisnis yang menghasilkan Yang ketiga Jenis bisnis yang menghasilkan Yang keempat Dari menghasilkan banyak tuh Cari yang suka Cari yang suka Bener enjoy gitu Iya yang Anda suka Yang kelima Cari yang mudah Cari yang mudah Kalau tidak ada yang mudah Kalau tidak ada yang mudah Mudah itu karena Anda punya jalannya Siapa yang ingin tahu Cara yang lebih mudah Yang supaya cepat Cari orang yang berhasil Di bidang yang Anda mau Berhasil Ketika saya mau jadi pembicara Saya cari orang yang Jagoan tadi Anthony Robin Misalnya The world best Ketika saya kepingin Sukses di ternak duit Melalui properti Melalui segala macam Siapa? Oh Robert Yosaki Ya why not Saya belajar dari Robert Yosaki Ketika saya mau bergerak Di tambang Oh teman saya Pak Andoko Tanwaji Misalnya begitu Yang Titan Mining Indonesia Oh ya kenapa tidak Kita joinan Kita panteran gitu ya Walaupun terakhir Sudah di cash out Bulan Agus Tapi oke GRI gitu ya Jadi kita panteran Kita dengan orang-orang Yang terbaik Dan bisa kita percaya Di bidangnya Dan kalau kita panteran Belum bisa panteran Kita belajar dulu Kalau bisa belajar Kerja kepada mereka Tapi kerja Sekali lagi gini loh Kalau Anda ketemu orang Yang lebih sukses Lebih kaya Bantu kepentingannya dia Supaya dia lebih kaya Memang prinsipnya Harus bantu orang lain dulu ya Iya kita jaga postur Jangan datang kepada orang Yang mau tolong saya Dibantu Jangan dalam posisi Minta dibantu Tapi justru kita yang bantu ya Pak Atung ya Apa yang bisa saya bantu pak Dan jangan itungan Dari dulu Dari awal Kalau Anda itungan Dari awal gitu ya Ya gimana Orang-orang sudah dapat Ilmunya dia Dapat networknya dia Dapat pengalamannya dia Anda itungan Aku dibayar berapa dulu Bayar berapa dulu Gak bisa gitu ya Pak Atung ya Gini loh Kerja pertama kali itu Anda cari ilmunya dulu Cari eksperiennya dia Cari pengalamannya dia Kemudian yang kedua Cari networknya Yang ketiga Kalau digaji besar Jangan ditolak Terus kemudian Gaya untuk kecil aja pak Gak usah lah Gaji besar diterima Dengan tangan dan kaki Yang terbuka Dan hati yang damai Jadi kelima Cara yang bagaimana Supaya mudah Anda cari orang-orang Yang sudah berhasil Di bidang yang Anda Ingin berhasil Cari orang-orang Yang sudah berhasil Itu lebih masuk akal Daripada Anda menekuni Di bidang yang Sudah Anda yakin Tidak masuk Tidak bakalan berhasil Mungkin tidak Tetap mungkin Tapi akan kemungkinannya Lebih besar Kalau Anda menekuni Di bidang Yang bisa mengarahkan Anda Ke tempat yang Lebih baik Tolong sekarang Sikut kiri Sekarang Insap Tapi patung ini ada Satu pertanyaan menarik Katanya kalau mau cepat kaya Itu harus pelit Harus benar-benar Hemat Hemat Bangkal kaya Kapan sih Caranya kita harus pelit Kapan kita harus menjadi pemberi Ini pertanyaan dari Vicky di Jakarta Barangkali ilmu patung Ini kan banyak banget Gimana caranya Untuk bagikan ilmu ini Patung Dikicap suci Anda Masing-masing Tentang satu yang namanya Amal Itu ada beberapa Kitap suci yang mengatakan begini Tuhan bilang Jangan cobain saya Tidak boleh nyobain Tuhan Kamu harus Faith punya iman Tapi yang satu ini Silahkan cobain saya Dia bilang gitu Amal lah I will give you back Thousand times Lebih banyak lagi Kamu bilang Amal lah I will give you back Thousand times Disuruh amal Disuruh nyobain Tuhan Cobaan Pasti dikasih banyak Oke Nah patung ilmu dari patung ini kan banyak Dan patung bilang Pengen bermanfaat gitu ya Gimana caranya Untuk semua listener Bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari patung ini Biar bisa juga menyebarkannya Lebih bermanfaat Lebih banyak lagi Buat banyak orang Silahkan Pak Yes Saya mengabdikan diri Setahun itu Dua kali mengadakan Master Breakthrough Master Breakthrough itu Lima hari seminar Sales Marketing Revolution Lima hari Property Rates Revolution Lima hari Business Revolution Tiga hari Life Revolution Dua hari Financial Revolution 20 hari total Begitu ya Nah Sekarang Tahun depan saya mulai mengurangi Gitu ya Maksudnya mengurangi itu Karena Prioritas saya ke anak saya Yang sudah kelas dua SMA Kelas tiga kan sudah lulus Terus nanti Sudah kliat Merantau ya Merantau Pulang menikah Bisnis menikah Wah sudah jauh lagi Kesempatan waktu bertemunya jadi sedikit Sekarang kesempatan untuk membekali Silahnya begitu ya Saya cukup banyak membekali banyak orang Kenapa tidak membekali anak saya juga Nah sekarang saya rangkum seminar tadi semua Di dalam satu hari seminar Yang namanya One Minute Millionaire Ini tanggal 30 November nanti 30 November Di gedung BPPT di Jalan Tamrin Jam 9 sampai jam 5 sore Itu saya rangkum seluruh seminar saya And 100% money bag garansi Biasanya kalau Anda harus bayar 56 juta Untuk seluruh seminar saya Sekarang Anda cukup bayar 795 ribu rupiah Hanya 795 ribu rupiah And 100% money bag garansi Money bag garansi Selesai seminar Anda merasa tidak terinspirasi Tidak dapat manfaat Ya tak akan membeli duit Anda 100% Bisa dibalikin CD hadiahnya boleh disimpan Oke Garansinya plus Berarti tidak akan rugi gitu ya Pak Tung Artinya ya Jadi Kemana harus mendaftar Pak Tung Ini bonus dua CD Big Red and Be Millionaire Plus dapat makan siang Jadi caranya daftar Anda ketik SMS OMM Singkatan One Minute Millionaire One Minute Millionaire Nama E-mail Dan Anda kirim SMS ke 08111 08 Satunya tiga kali 63873 Setahun ini Di Jakarta Ya tujuh tahun ini ya cuma sekali ini Kita rangkum seluruh seminar TDIW Yang bisa saya berikan Apa sih yang merubah orang bisa One Minute Millionaire Jadi Kayak dalam waktu cepat hal-hal tadi seperti apa Jadi Anda masukkan handphonenya ini Masukkan sekarang juga 08111 08 Satunya tiga kali 63873 Ketik Ketik OMM Nama dan email 08111 08111 3 Kami mengucapkan Salam dasyap That was TDIW show With Tung Desem Waringin Brought to you by Smart FM Network Terima kasih untuk penyimak sajian MDW Pro Radio Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.